Ini dari keluarganya Lesti dan Lesti Roper Indonesia Lesti Roper Anglompong Tadi pagi kan saya berangkat dari rumah Tuju langsung menuju ke sana Sebenernya pengen berangkatnya udah dari yang pertama Pengalangan Dena yang sukabumi Tadi sih bukan namanya Tadi pagi kan saya berangkat dari rumah Tuju langsung menuju ke sana Sebenernya pengen berangkatnya udah dari yang pertama Yang Lesti Roper Sukabumi mengadakan penggalangan waktu itu Karena kan waktu saya juga baru sempat menari Ya alam mula tadi juga sempat ke sana Ke sana juga sambutan dengan suka cipa Saya mewakili dari keluarganya Lesti dan Lesti Roper Indonesia Lesti Roper Anglompong Ya alam mula pokoknya dari Lesti Roper udah saya sampaikan Yang udah yang nitip ke saya Yang udah ke om yang saya udah sampaikan Berarti ayah diundang langsung? Kalau saya gak diundang Cuma karena mereka dari Lesti Roper Banyak yang nitip ke saya Yang mempercayakan ke saya langsung Ya mungkin ini secara langsung Mereka langsung Menitipkan ke saya Ya walaupun saya Ya baru sempatnya Gak dianggap telat ya Sebenernya di sana juga masih sangat membutuhkan Karena lagi Gencar-gencarnya Memperbaiki bangunan yang runtuh Dan yang kestadat air itu Ya baru dasarnya aja belum selesai Dan alam mula saya Sambut semua pemerintahan di sana Dengan suka cita Dan memang Ya Mungkin tepat ya Kalau saya tadi ke sana Karena di sana memang sangat membutuhkan Berarti Saya sih jadi mengingatkan saya Ke waktu saya Bencana tahun Beberapa tahun yang lalu Waktu itu Pernah Ya saya juga memang Korban Bencana Ya longsor yang Akibat gempa di tahun 2099 Waktu itu lupa Berapa tahun ke belakang Yang terjadi di Janjur Selatan Nah jadi saya teringat ke situ Nah Saya sambil melihat-melihat di tempat itu Yang bekas Ya ada puing-puing bangunan Yang udah Hancur Ya saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu Saya dikirim sembako Sama Dari mahasiswa Dari kota Kesana Ya Ya kebetulan waktu saya juga Waktu itu Sangat membutuhkan Gitu Karena kan Kita juga semua Buntu Nggak bisa usah Apa-apa Karena waktu itu Sedang Ada bencana gempa Dan saudara-saudara saya Banyak yang Sampai berpuluhan orang Waktu itu Jadi saya ingatnya ke situ Ya seperti ini Ya pernah saya alami juga Ya sebisa mungkin Ya sebisa mungkin Saya juga pengen Berbagi sama saudara-saudara saya Walaupun Ya itu berupa Ya cuma Menyisipan sedikit Rezeki Ya mudah-mudahan Juga mereka juga bisa Menantinya Atau bisa Berkalah buat semua Tapi pemulihan Seperti apa ya Dari sana Mungkin Sudah berjalan Atau masih Sudah jalan Mereka sudah mulai Menata Dengan Rumah-rumah yang Yang kalau yang Masih Yang patah Mungkin mereka juga Masih Baru dasarnya aja Tadi di Angkau-angkau Pasir yang Menurut rumahnya Terus Kalau yang Ringan-ringannya Saya lihat tadi Sudah Sudah berdiri Ada yang sudah Pasang genteng juga Sempat ngobrol Sama korban-korban Kalau sama korban Cuma ketemu aja Kalau mau berusaha Sama pemerintah Di tempat disitu Alhamdulillah Saya disambut dengan baik Rencana pemerintah Seperti apa Ya memperbaiki Di pemerintah disitu Nampaknya Tadi ada Kepala Desanya disini Langsung Katanya Saya Dari sini Mau Berusaha Secepat mungkin Memperbaiki rumah warga Yang Perkena dampaknya Itu Banjir bandang Secepat mungkin Ya Memang itu Secara Gotong royong Masyarakat Disitu aja Terus Sama bantuan-bantuan Dari orang yang Datang untuk Membantunya Kesitu Selain dana Apa yang dibawa Ya mungkin Ya sedikit Adalah Kita gak usah Sebut Adalah Walaupun Ya jauh dari Cukup Ya kalau Jangankan dari saya Dari yang lain Banyak banget Yang datang Ya Tapi Saya kira itu Memang Memerlukan Tengah Tengah